hai 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 What's up guys, balik lagi sama gue BluRack di Open Rack tutorial kali ini tutorial pertama yaitu ya apa namanya tutorial lineart Minecraft Minecraft karakter dan setelah itu gue Sampung juga buat coloring tapi gue pisah videonya karena nggak kuat nanti buat upload sama rendernya mungkin oke langkah pertama kita pilih file new ukuran disini kita bisa sesuaiin sesuai keuntuan aja sih itu juga bisa diganti ketika setelah gambar gue seringnya kita pakai seribu kali seribu oke langsung aja nah disini udah ada kanvasnya jadi kita cuma bisa gambar di bagian putih ini nah nih nggak usah masuk ke situ sekarang gue mau ya sekarang bikin request artnya si Scott emotion pak oke langsung aja untuk membuat lineart di sini ada beberapa tahap yang pertama taruh ini style gue ya jadi kalau mau improvisasi sendiri bisa sih oke yang pertama di sini udah tersedia satu layer kalau gue seringnya buat langkah pertama sketching atau bikin sketch atau orat-orat hanya dulu pakai warna merah oke langsung aja kita bikin dengan Minecraft karakternya disini kasih sesuai ya enggak terlalu ketebalan dan enggak terlalu ketipisan Hai pada tahap apa namanya ini sketching ini kalian bisa yang gambar stick dulu atau langsung kalau ini Minecraft jadi bisa langsung bikin kotak-kotak itu bisa masih diarsir-arsir masih di garis-garis beberapa kali gini bisa atau mungkin kalau mau tahap langsung bikin lineart yang pakai hitam wetnya kurang geser oke gitu sekarang kalau masuk hitam juga bisa sih cuma takutnya kalau salah agak susah nanti agak ribet oke ini saya mau bikin tangannya agak melengkung semoga enggak file karena seringnya ngulang beberapa kali oke ini disini atau kalian juga bisa kalau apa namanya kesua kesusahan ya dalam perspektifnya atau bikin 3D nya gini kalian juga bisa pakai aplikasi yang udah sering pakai itu apa namanya aplikasi 3D buat bikin animasi Minecraft atau wallpaper tuh nggak bisa nanti kalian screenshot atau kalian SS dulu Hai nanti tinggal di copy paste aja di sini Oh ya gue lupa naruh skinnya siskot ntar ke Hai Rises dulu ya disini gunanya ada ini skin disini itu buat nanti buat modeling emadeling yang ya aksesoris dan kawan-kawannya biar enggak salah atau biar enggak beda sama skin aslinya jadi itu ya ada gunanya juga sih nanti tinggal dihapus juga gampang atau mungkin kita juga bisa buat ngetrash nya tadi yang udah bilang ngetrash 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 atau jiplak setelah jiplak lah gampangnya jiplak dari itu 3D software nanti tinggal kalian jiplak juga bisa biar gampang nanti ini diklik dulu gambar buat yang di stretch atau jiplak kita ke opacity ini turun aja biar agak apa namanya transparan biar enggak terlalu tutup kalau pas kalian nge-redraw eh ngetrash atau nge-redraw dari SS nya ini kakinya mau bg bikin angkat satu ya jadi agak hati ini kurang deser sini enggak kebesaran atau kelebaran kakinya besarnya bikinnya kebesaran gitu jadi agak aneh oke satu kaki selesai kaki selanjutnya bikin agak nekuk gini kepanel hehehe hehehe terlalu pendek ternyata head dude sampai sini cukup ini putar balik gini head ke pas oke got you Oke mungkin harus kependekan ya oke paling kunci kalau gini susah ukurnya kita belakang aja gue ampetin kok kayaknya agak aneh ya nah persetan dah gue penuh simpel aja dah biar enggak terlalu makan waktu ya nggak bisa main tekuk-tekuk bersetan kan tekuk-tekuk lelak oke disini kita bikin bagian sisi sininya oke kurang lebih skepnya tadi jadi gini sekarang kita tinggal ke tahap selanjutnya eh sebelum itu mungkin kadang-kadang juga agak kesusahan ya dalam bikin wajah karena kadang kita bikin mata seumpama di sebelah sini udah bagus di sebelah sini mungkin agak bikin ke atas atau gimana tuh emang sudah emang tahu aja lah kalau gitu ya cara solusi atau cara betuk pasti skep layar skep ini kalian bisa tambahin garis sesuai tinggi mata kalau banyak mau bikin mata disini atau mungkin di tengah kita bikin garis dulu terus disini kita bagi tengah jadi ntar kita bisa buat mata disini dan disini dari sini rambut atau gimana terserah dan juga kalau mungkin bingung untuk ukuran besar kecil kadang juga bikin disini kecilnya udah pas disini mungkin kekecilan atau kebesaran itu juga bisa ditambah satu garis lagi dibawah sini atau mungkin di atasnya juga bisa oke sekarang udah dapet skepnya ngecek dulu udah makan 8 menit oke mungkin kita akan agak cepet aja kita kita selanjutnya new folder kalau style gue biar agak gampang terus di new layer lagi kita dapat layar 3 gena main lain masih kita kasih kita anak gua kasih warna hitam terus kita ya agak tidak boleh aja bentar disini kurang di apa opacity nyerang diturunin biar enggak terlalu ganggu garis kita tombolin aja nah dan juga kalau mungkin ada sedikit salah atau kurang besar atau kurang kecil bagian skatenya disini kita bisa bandarin langsung aja nggak apa-apa ya karena itulah fungsi sketch masih lebih rancangan gitu ya jadi ya kalau ada pembatulan ya wajar sih agar menuju ke titik oh jangan terlalu lurus kaku nanti jadinya agak biring got kita sebelah sini Oke tadi abad bagian kepala mungkin ya enggak geden eh kebesaran tapi enggak apa kita sekarang bagian baju ini juga terserah baju mau dipisah atau enggak biar agak gampang aja kita ajarin satu satu layar malah dua oke di sini dapat satu bahu di sini karena lengannya disini tapi nggak bisa lihat skin biar nggak salah gambar bagian baju atau rambut nyelengannya panjang ada garisnya gini terus ini gini ya oke kita sekarang bagian bagian sininya oke ingat sekarang kita bagian tangannya hai 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 cara dapat satu tangan game gini agak gue cepetin ya karena biar nggak terlalu makan waktu juga Terima kasih telah menonton 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 shortcut 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 aja short key atulah kontrol V nanti juga akan muncul di pojok kiri ini jadi kita tinggal kalau betul bingung dengannya ke atas itu aja gampang guys mungkin dulu buat part satu yaitu lineart dari sketching sampai tahap air ini yang untuk di part 2 nanti kita akan belajar terbatas akan eh gue akan bikin tutorial buat kolornya dari eh semuanya lah dari bapak pakaian biar agak kelihatan aku kan 3D kayak pakaian real-real juga sih dan juga tutorial buat coloring setting atau lifting di bagian rambut dan lainnya guys stop watching jangan lupa like like subs dan juga favorit juga video gua dan juga kalau perlu like ewecah like juga five you fan peg-peg-peg sih ya official pek di Facebook tidak gue seri and description dan lain-lain rest encouraging bye bye bye